hai oke pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan cara memotong ini dengan mudah ya dan tidak berisiko kena cutter atau senjata tajam lainnya ya eh karena ini motong bagian-bagian ini cukup sulit dan butuh ketelitian supaya tidak tergores dengan yang lainnya supaya bagian lainnya tidak tidak kena goresan karena untuk pengecatan warna warna solid itu memang butuh ketelitian dari cuak-cuakannya supaya tidak terlihat jelek beda dengan warna hitam seperti ini warna hitam itu akan lebih mudah ya warna hitam ibaratnya misalnya kena cuakan gede pun enggak akan terlihat karena ya namanya warna hitam beda dengan warna solid dibutuhkan ketelitian dalam pemotongan-pemotongan detailing-detailingnya oke ini aja ambilkan saya tempatnya yang gantahkan kerjaan yang kemarin masih belum sempat ya yang ini masih belum sempat ini dan ini ya menunggulah ditambah ini ini masih banyak dan untuk enek nantinya saya akan buatkan produk untuk dijual di toko online ini sudah saya retrofit bagian belakangnya dan akan saya jual jadi pengguna yang lebih enak ini kita sekarang ngeliat dulu alatnya alatnya seperti yang kemarin yang kantal ya kawat kantal kawat pape itu atau hot wire ya bisa juga kawat resisten kita putar dan kita atur oke itu udah nyala merah ya oke kita buatkan sedang saja jangan terlalu panas sekarang kita potong karena sendirian cukup sulit juga untuk meganginnya segangin HPnya oke kita potong untuk membuat pekerjaan yang rapi kita butuh ketelitian ya kita butuh pelan-pelan dan kita butuh kesabaran bukan hanya asal coak potong coak potong ya itu akan sangat mudah tapi tidak akan rapi oke kita lihat seperti ini kita potong dulu bagian ini ya oke kita potong kemudian kita potong bagian atas sangat dibutuhkan ketelitian ya dalam pengerjaannya jika ingin bagus dan disinilah kenapa terkadang harga jasa itu selalu berbeda karena setiap tangan setiap pekerjaan hasilnya pun akan berbeda-beda oke 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 jika kita berkendala dengan alat atau kita membutuhkan sesuatu untuk mempercepat pekerjaan kita tentunya kita akan membuat alat kita akan berpikir bagaimana alat apa yang bisa membantu pekerjaan kita membuat lebih cepat, lebih rapi jangan hanya cepat doang tapi rapi juga dan tidak beresiko kemudian yang terpenting adalah mudah dicari tercuma kita beli alat mahal-mahal jika ada yang rusak susah dicari oke setelah itu karena saya lagi banyak vario jadi saya buatkan mal ini bentuk mal kanan dan kiri ini mal buat coakan strot biwan, jadi ini sudah tercoak untuk strot biwannya, ini sudah saya ukur pas jadi tidak mungkin meleset nah kita lihat begini caranya ini kebalik, maaf oh yang sini, benar kita pasang seperti ini ini sudah selalu pas sudah pasti pas untuk semua vario 150 led atau vario 125 ya, yang new ya tinggal cepat seperti ini set oke kemudian kita sudah bisa melihat garisnya sebentar kita sudah bisa melihat garisnya pada bagian sini ya ini yang harus dipotong ini diwajibkan menggunakan seng ya atau bahan yang tidak mudah terbakar atau tidak mudah robek ya jangan menggunakan jangan menggunakan apa plastik atau kertas ya ini ada kunciannya ini jangan salah jangan lupa ada kunciannya ini masuk ke sini seperti itu masuk kemudian sebelah sini pas ya sebelah sini pas oke setelah itu kita jepit oke setelah kita jepit kita akan motong sebagian sini menggunakan alat yang tadi jadi kanan kiri sudah pasti sama dan setiap motor pun akan sama dan kerapihannya pun beda tidak tidak asal potong ya ini sudah tidak akan meleset karena saya sudah mal ya oke seperti ini jadi hanya bagian sisa yang kita potong ya bagian yang perlu dipotong inilah cara saya yang selalu saya pikirkan supaya pekerjaan saya lebih cepat lebih rapi dan lebih baik dan yang terpenting alatnya mudah dicari mudah dibeli dan murah oke hasilnya seperti ini ya ini tinggal potek aja ya ini tinggal potek ini oke ini tinggal potek oke ini cuakannya sudah pasti pas untuk strot biuan atau untuk strot double angel S juga sama ukurannya masih sama dia oke oke nanti untuk sebelahnya tinggal menggunakan yang ini oke saya rasa cukup sekian tutorial dari saya cara mencuak ya nanti tinggal mengharuskan sedikit cara mencuaknya kemudian kemudian bagian sini oke ditutup menggunakan lab besi terus kemudian ditutup menggunakan only coil ya supaya masih mengkilap dan untuk mencuak bagian tombol elektrik leveling ini saya juga sudah buatkan mal dimana saya tinggal nempelin di bagian kontaknya ini kita lihat seperti ini oke besok untuk mencuak bagian sininya saya tinggal menempelkan seperti ini ya dan itu lubang sudah pas-tipas dan semua yang saya kerjakan pasti sama dan rapinya pun sama oke jadi saya tinggal mencuak bagian membolong bagian yang hitam ini ya bagian lubang ini sudah pas-tipas terima kasih telah menonton video kami jangan lupa untuk mensubscribe untuk pelanjutkan video-video berikutnya terima kasih